Pedang pengacau wasmara jilid 3. B.Y.U.R.R.R.O. Tanda petik. Air telaga munkrat tinggi ketika kedua tubuh itu jatuh serentak ke dalamnya, disertai seruan kaget yang terlompat keluar dari mulut cengci yang juga sudah tiba di atas pohon itu. Ia tidak sempat lagi untuk coba menarik keduanya supaya tidak terjatuh ke dalam air. Ia tahu air telaga itu biarpun kelihatannya bening dan tenang, tapi sesungguhnya cukup dalam. Cengci tidak tahu apakah keduanya dapat berenang atau tidak. Ia biasa bermain di air telaga itu, karenanya tanpa ragu-ragu lagi ia pun menerjunkan diri ke bawah. Pada saat Jin Hang menyerukan nama Hem Kun Eng, ia sendiri sudah melihat jelas siapa adanya si gadis berbaju putih. Hanya ia herankan mengapa kedatangannya sembunyi-sembunyi, sedangkan mereka sudah saling mengenal. Tapi ia tak sempat berpikir panjang. Ketika tubuh cengci diterima oleh air, Jin Hang baru saja muncul sambil mengebaskan kepalanya dan menghirup udara. Ia kebingungan tidak mendapatkan Kun Eng di permukaan air. Jelas gadis itu tidak pandai berenang. Pada saat Jin Hang dan Kun Eng masih di udara, Kun Eng berusaha terus melepaskan lengannya dari pegangan si pemuda. Biarpun Jin Hang mempertahankan terus pegangannya, tapi setibanya di dalam air, akhirnya Kun Eng terlepas juga. Cepat ia menyelam. Namun akibat terjatuhnya tiga tubuh, matanya yang dibuka di dalam air masih belum dapat melihat jelas di antara gelembung-gelembung air yang masih berbuih-buih. Ia menunggu sejenak sambil terus masuk lebih ke dasar telaga. Setelah gelembung air menghilang, ia mulai mencari-cari. Sampai lama ia di dalam air tak berhasil mendapatkan Kun Eng. Hatinya menjadi gelisah. Akhirnya Jin Hang kehabisan nafas juga, ia mesti naik ke permukaan air sambil melihat keadaan. Ternyata ia telah berada jauh dari tepian. Baru saja ia hendak menyelam lagi, ketika terdengar seruan memanggil namanya serta lambayan tangan di tepi telaga dekat pohon di mana mereka terjatuh tadi. Ia mengenali baju hitamnya Cheng Chi dan dekat kakinya terkapar sesosok tubuh berpakaian putih. Tepat baru saja Jin Hang naik ke daratan Kam Hoat dan Beng Tu muncul sambil berlari-lari dari dalam hutan. Hai, ada apa ini? Tanya Kam Hoat memperhatikan ketiganya. Main-main di air kenapa tidak membuka pakaian? Tanda petik. Cheng Chi tidak menjawab, hanya mengangkat dagunya ke arah Kun Eng. Kam Hoat dan Beng Tu yang belum mengerti duduk persoalannya menjadi heran, jelas Kun Eng pingsan kebanyakan kemasukan air. Cepat kau tolong nona Kun Eng, mengapa kau diamkan saja ucapan ini seperti ditujukan kepada puterinya tapi juga seperti kepada Jin Hang? Melihat Cheng Chi diam saja, Jin Hang segera bertindak untuk menolong tunangannya. Pikirannya juga jadi kalang kabut apa sebabnya Kun Eng muncul secara tiba-tiba. Dari paras muka Kam Hoat maupun Beng Tu ia tahu keduanya tentu telah bertemu sebelumnya dengan Kun Eng tapi ia belum berani bertanya. Terpenting menolong Kun Eng mengeluarkan air dari dalam perutnya. Dalam keadaan demikian ia harus menekan perasaan malunya mengangkat pinggul tunangannya tinggi setelah lebih dulu tubuh Kun Eng ditelungkapkan. Beng Tu bantu mengurut punggung Kun Eng beberapa kali. Setelah pinggul gadis itu diturun naikkan, tiba-tiba oak biur, ohoh. Tanda petik. Kun Eng mulai mengeluh setelah air terkuras semua dari dalam perut yang dimuntahkannya. Sambil bekerja Beng Tu sambil tersenyum menceritakan maksud kedatangan Kun Eng yang diutus oleh ayahnya membawa surat. Dijelaskan juga bagaimana isi surat itu. Jin Hang tidak berkata apa-apa hanya mengawasi pada Kam Hoat yang berlagak tidak melihat ke arahnya. Mukanya menunjukkan seperti orang yang sedang kesal. Lain lagi sikap Cheng Chi yang juga turut mendengarkan keterangan ayahnya. Semakin lama wajahnya jadi semakin pucat, sedikitpun ia tak mengerti kalau Jin Hang telah bertunangan dengan Kun Eng. Pantas saja kalau Kun Eng jadi mencemburuinya. Diam-diam hati putri Beng Tu ini bergelora. Sebenarnya ia merasa suka pada Jin Hang yang kelihatannya dapat diajak bergaul olehnya. Sejak ia terjatuh dalam pelukan Jin Hang dalam peristiwa di bawah pohon jambu itu, ia selalu membayangkan Jin Hang sebagai seorang teman yang baik. Ia merasa begitu dekat dengan si pemuda. Mau rasanya ia berduaan saja dengan pemuda itu. Tapi kalau kebetulan berpapasan pandang dengan Jin Hang entah mengapa jantungnya bergebar. Ia seperti hendak menjauhi pemuda yang menjadi tamu ayahnya itu. Biarpun di luar ia kelihatannya seperti hendak menjauhi Jin Hang, padahal ia selalu mencari-cari kesempatan supaya dapat mengobrol berduaan. Begitulah kesempatan itu ia peroleh, tapi sayang Jin Hang sudah ada yang memiliki. Ia juga tidak mengerti apa sebabnya setelah ia mengetahui Jin Hang adalah tunangannya Kun Eng, tiba-tiba perasaan membenci pada Jin Hang bangkit keras. Ia menyesal tadi hanya berhasil merobokkan baju orang tapi tidak dapat mencakar sampai terluka. Tapi ia tidak menyesal telah menolong Kun Eng, sebab ia kenal baik dengan gadis ini biarpun jarang bertemu kalau tidak kebetulan ayahnya mengajaknya ke tempat him. Tian Ho atau orang tua itu sendiri yang datang mengajak puterinya berkunjung ke tempatnya. Mengapa baju mu sobek, Hang Hianti tanya Beng Tu yang baru memperhatikan pecahan di baju Jin Hang, sebetulnya apa yang terjadi sampai kalian bertiga masuk ke dalam air? Ah, tidak terjadi apa-apa. Kami bertiga saling berkejar-kejaran di atas pohon, Jin Hang berkata sambil menundukan kepala. Ia tidak biasa berdusta, tapi ia hendak melindungi Cheng Chi dari rasa malu atau jangan sampai terkena marah ayahnya kalau ia berkata sebenarnya. Bajuku dicakar seekor kerah yang jadi marah terganggu tidurnya. Jin Hang tidak meneruskan kata-katanya, sebab ia melihat Cheng Chi mendelikan matuk kepadanya saat ia melirik. Tentu saja Cheng Chi mendeluh dalam hati dirinya dipersamakan dengan seekor kerah. Saking gemasnya ia mengedrukan kakinya ke tanah. Tapi Beng Tu dapat melihat tingkah puterinya, ia telah dapat merabai tentu ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata Jin Hang. Namun ia tidak berkata apa-apa, membantu Kun Eng yang sudah bergerak hendak duduk. Kim Kun Eng yang sudah sadar memandang pada kesemuanya. Terakhir matanya bentrok dengan sinar metu Jin Hang, mendadak ia menggigit bibir bawahnya menahan rasa ingin menangisnya. Kau salah terkah, Kun Eng hanya kata-kata ini yang dapat dikeluarkan oleh Jin Hang yang mengerti perasaan apa yang sedang berkecamuk dalam hati tunangannya. Tapi Kun Eng tidak meladeninya. Aku hanya ingin menguji kepandaianmu berlari di atas pohon, Cheng Chi. Kata Kun Eng kemudian dengan suara lemah dan senyum yang dipaksakan kepada Cheng Chi, eh, gara-gara dia ikut mengejar aku sampai kehilangan keseimbangan badan dan terjatuh ke dalam air. Bagusnya kau yang tolongi, Cheng Chi, sebab kau tentunya masih ingat aku paling takut dengan air. Sebagai seorang yang dididik silap dari masih kecil, Kun Eng memiliki tubuh kuat, segera saja ia telah dapat memulihkan badan dari rasa lemasnya kebanyakan minum air. Ia bangun sendiri dan menghampiri Cheng Chi yang juga mendekatinya. Keduanya saling berpelukan. Jin Hang jadi kemekmek dan tidak mengira kedua gadis itu sudah saling mengenal dengan baik. Hai, mengapa kau jadi bengong saja? Dasar anak goblok tiba-tiba Kam Hoat membentak pada Jin Hang. Sudah tahu mertuamu tidak sabaran mau mempercepat pesta pernikahanmu, kenapa tidak segera lekas pulang beritahukan ibumu? Dari semula juga aku sudah mau mengatakan padamu, tua bangka yang biasanya suka mengembek kalau kemauannya minta ditemani jalan-jalan tidak diladeni Jin Hang balas memaki Kam Hoat, yang bukannya jadi marah malah tertawa terbahak-bahak. Dasar kau anak masih hingusan. Siapa yang suruh kau ikut aku kemari? Apa kau belum tahu kalau aku sudah bertemu dengan sahabat yang cocok seperti dengan si tua bangka bangtu ini sebulan juga bisa jadi aku menetap di sini sambil berkata-kata tak. Hentinya Kam Hoat tertawa sampai mengeluarkan air mata, ah, dasar peruntunganmu bagus, bocah. Tapi tololnya minta ampun. Dapat istri cantik ditambah lagi hadiah sepasang pedang mustika yang jarang terdapat di dunia persilatan. Mau apalagi titik hahaha titik eeh malah lebih mau mengekor padaku hahaha. Apa itu bukannya goblok? Kalau aku jadi kau, siang-siang hari aku sudah kabur mempersiapkan perbekalan menikah. Cheng Chi terkesiap hatinya mendengar perihal pedang mustika yang tak ternilai harganya itu. Ia juga sudah mendengar dari ayahnya tentang pedang bunga toh yang luar biasa. Sedangkan Kun Eng menjadi merah malang wajahnya biarpun Kam Hoat mengejek Jin Hang tapi sama juga menyindir kepadanya. Kalau aku tahu apa isi surat tia-tia tentu aku tidak kesudian kemari Kun Eng. Berkata seperti menggumam, tapi ia menurut ketika Cheng Chi menuntunnya berlalu dari tempat itu. Jin Hang jadi serba salah, apakah ia harus mengikuti Kun Eng untuk menerangkan salah paham itu yang tentu saja tidak mungkin diucapkannya di depan Cheng Chi. Berlalu begitu saja dan tentu saja ia harus kembali dulu ke rumah Beng Tu untuk mengambil pauhoknya, berarti ia harus berpisah dengan Kam Hoat. Padahal ia belum lama berkumpul dengan sahabat tuanya ini. Ia sendiri belum dapat meraba apakah Kam Hoat berkata dengan sebenarnya ataukah tengah mengambek saja dengannya. Beng Tu hanya tersenyum saja melihat kawannya sedang uring-uringan pada murid tidak sah tapi juga temannya itu. Pada saat Kam Hoat mulai naik pitam dan lompat niat menghajar bahunya dengan sepasang tangannya yang terkepal, mengertilah Jin Hang bahwa sahabat tuanya tidak berkata dusta. Ia memang dia anjurkan segera pulang dulu mengabarkan perihal rencana pernikahan di bulan ketiga itu. Ia cepat lompat juga menghindari pukulan berbahaya kalau ia menerima saja, langsung ke dalam hutan dan berlari cepat ke arah rumah Beng Tu. Lewat di muka kamar Cheng Chi ia mendengar suara bercekikikan dua wanita yang tak salah lagi suaranya Kun Eng dan Cheng Chi, ia sengaja berdehem, suara tawa tiba-tiba berhenti sendiri. Agak ragu-ragu ia mengetuk pintu tanpa mendapatkan jawaban dari dalam. Sekali lagi ia mengetuk sambil memanggil nama Kun Eng. Mau apa lagi? Tahu di dalam ada wanita sedang tukar pakaian-pakaian memanggil terdengar suara Cheng Chi ketus. Dasar lelaki metuk keranjang. Tahu sudah ada tali pengikatnya, tapi kalau lepas saja jadi binal. Suara Kun Eng yang kiranya bisa jadi kasar juga membuat hati Jin Hang serba salah, padahal ia ingin berpamitan. Kau baik-baik saja, Kun Eng. Tanda petik, Jin Hang hendak meneruskan kata-katanya untuk minta bertemu sebentar, ketika terdengar suara Kun Eng seperti marah. Aku juga tahu kau mau pergi. Pergi ah pergi, mau tunggu apa lagi. Kemudian terdengar suara tawa dan saling memukul di antara kedua gadis itu. Mengertilah Jin Hang, kalau dua wanita sudah bertemu akan sukarlah baginya mengetengahkan dirinya biarpun ia sebagai tunangannya Kun Eng. Mungkin juga tunangannya masih belum hilang rasa kecurigaan dan cemburu kepadanya. Tapi mengapa keduanya seperti tidak ada persoalan apa-apa? Jin Hang tidak mengetahui, kalau dua wanita sudah berkumpul dalam satu kamar, akan lebih ramai keadaannya bila dibandingkan ada sepuluh pria dalam satu kamar. Jin Hang hanya dapat mengangkat pundak, lalu masuk ke dalam kamarnya sendiri untuk mengambil pauhoknya. Tanpa mengucapkan apa-apa lagi ia kemudian segera berlalu dari tempat itu. Ibu dan adik Jin Hang menerima kabar gembira ini dengan penuh perasaan suka dan duka. Suka karena Jin Hang mengabarkan bagaimana cantik dan juga pandai silat dari seng calon istrinya. Duka karena mengingat terjadinya perjodohan ini tanpa dapat dihadiri oleh ayahnya Jin Hang. Kalau semula ibunya penuh tertawa, kini ia mengucurkan air matuh, teringat pada mendiang suaminya. Kedua anak itu turut menjadi berduka. Di saat ketiganya sedang berdiam diri, seorang pelayan memberitahu kedatangannya seorang tamu utusan seorang pembesar dari Liu Can yang ingin bertemu dengan cuan rumah. Keluarga Jin memang mempunyai hubungan baik dengan pembesar itu. Pergaulan ayahnya dulu cukup luas. Jin Hang cepat keluar menemui utusan itu. Pembicaraan keduanya cukup lama. Setelah tamu itu pergi, ibunya bertanya apa maksud kedatangan utusan itu. Pembesar itu meminta bantuanku, ibu. Jin Hang menjelaskan lebih lanjut bahwa Coatikoan meminta ia mengantarkan barang-barang sumbangannya untuk lau sunbu di Keng So di minggu depan yaitu sebagai hadiah sejidnya sunbu itu. Coatikoan beranggapan tak ada orang lain yang dapat diserahkan tugas ini, lagi pula pembesar itu mempercayai anaknya keluarga Jin. Lalu kau terima pekerjaan itu tanya ibunya kurang senang, sedangkan anaknya baru saja tiba dari perjalanan. Aku tak dapat menolaknya, sebab ia menyebut nama ayah sebagai kenalan baik pembesar itu, jawab Jin Hang lebih lanjut. Tapi apa kau tidak ingat akan rencana pernikahanmu? Koko Siang Hang menyelaskan, ah, masih jauh hari, Jin Hang tahu ia seperti digoda oleh adiknya, ia mencubit lengan adiknya yang berlagak kesakitan dan berlari ke dalam pelukan ibunya. Dua bulan bukan waktu yang singkat, anakku, kata ibunya sambil mengusap rambut Siang Hang yang panjang terurai di pundaknya. Kau tidak memegang pekerjaan Popiao, usaha mengawal sebagai ekspedisi. Mengapa kau terima saja pekerjaan berbahaya itu? Tanggunganmu berat yang berarti kau mempertaruhkan nyawa juga. Aku merasa tidak tentram anakku. Ji Hang menyesal tadi ia tidak merundingkan dulu dengan ibunya sebelum memutuskan menerima pekerjaan itu. Ia jadi terdiam. Dalam keadaan begini tampang Jin Hang kelihatan jelas kedunguannya. Mulutnya terbuka lebar dan mat mendelong entah memandang apa. Karena Koko sudah menerima pekerjaan Coatikoan, tentunya kita sebagai keluarga terpandang tidak dapat menelan ludah yang sudah terlanjur jatuh ke tanah. Xiao Hang turut bicara, ia merasa kasihan melihat sikap kokonya. Di samping itu ada maksud lainnya ia berpihak pada Jin Hang, bukan ibu saja yang merasa kurang enak hati, aku juga merasa demikian kalau Koko sampai berangkat seorang diri. Biarlah aku juga turut mengantar, jadi Koko mempunyai pembantu. Ibunya tidak segera menyaut. Ucapan Xiao Hang menurut pikiran orang tua ini benar juga. Tapi bagaimana dengan ibu seorang diri tanya Jin Hang yang kurang menyetujui adiknya ikut serta. Kalau pergi meninggalkan rumah untuk waktu yang tidak terlalu lama, aku tidak usah dikhawatirkan. Baiklah kalau Xiao Hang mau ikut sekalian tambah pengalaman, akhirnya Nyonya Chin memberikan kata keputusannya. Cho Atiko An merasa girang melihat bersaudara Chin telah datang siap akan berangkat mengantarkan barang-barang antaranya. Pembesar ini tahu masa kanak-kanaknya Jin Hang yang sekarang telah menjadi seorang pemuda berbadan sedang dan bangun tubuh kekar, tapi sayangnya berparas seperti orang dungu. Berbeda dengan Xiao Hang, kalau dilihat sepintas hanya sebagai seorang darah yang berparas cantik dan tubuh ramping. Siapapun tidak mengira kalau gadis ini pandai silat. Ia jadi agak sanksi pada kemampuan kedua saudara yang akan dipercayakan mengawal barang-barang antaranya yang amat berharga. Sebab ia sendiri baru mendengar kabar saja bahwa kedua saudara Chin itu mendapat pendidikan silat-silat dari jago-jago silat kenamaan. Pembesar ini barulah agak hilang kesangsiannya ketika melihat sendiri bagaimana Jin Hang dapat bekerja cepat dan rajin tidak sungkan-sungkan turun tangan bantu angkat barang-barang yang terdiri dari peti besar dan tiga buntalan barang lainnya. Salah satu peti besar biarpun lima kulit coba mengangkatnya tidak berhasil menggerserkannya. Tapi Jin Hang seorang diri bagaikan mengangkat sedungkus kapuk saja meletakkan di atas kereta gerobak. Barang-barang antaran yang dimuatkan dalam dua kereta kuda memang cukup berharga untuk dikawal oleh orang yang berkepandaian silat tinggi. Terdiri dari sepuluh butir mutiara besar, empat potong baju bulu binatang tiaw, delapan beluntal luang emas. Sedangkan peti paling besar isinya adalah patung gambaran lau sunbu setengah badan yang terbuat dari batu pualam diukir oleh pemahat yang terkenal di Lioan. Buat tongkos saudara Jin itu menerima 300 cil perak. Ketika akan berangkat lebih dulu keduanya di jamu, hingga untuk pekerjaan itu mereka mendapat penghargaan yang pantas. Hari itu juga mereka melakukan perjalanan. Mereka cuma disertai dengan empat orang pembantu yang mengendalikan dua kereta. Kereta jalan di muka sedangkan Xiao Hang dan Jin Hang dengan berkuda mengiringinya di belakang. Mereka hanya mengasuh di waktu malam dan di siang hari saja. Seterusnya perjalanan dilanjutkan tanpa mengenal lelah. Suatu senja iring-iringan kereta yang berisi barang-barang berharga itu tiba di Cheng Leong Tin masih termasuk wilajah O.O.C.U. Seperti biasa mereka mencari hotel untuk bermalam. Malam itu mereka berdua duduk mengobrol setelah habis dahar di berada depan kamar mereka. Kebetulan hotel sedang kurang petamunya, mereka dapat memilih kamar yang baik serta kedua kereta dapat terawasi di depan jendela kamar. Keempat pembantu yang mengendalikan kereta selalu tidur di dalam tenda kereta. Tiba-tiba dari luar masuk seorang gadis tanggung menenteng himp, semacam alat tetabuhan berbentuk seperti gatar. Badannya kurus kering dan wajahnya pucat. Di belakangnya mengiringi seorang perempuan bermata besar dan beralis tebal. Berbeda dengan anak gadis yang berkulit halus, perempuan ini kelihatan berbadan kasar seperti badan lelaki saja. Jika si gadis berpakaian kumal dan kotor adalah perempuan itu berpakaian reboh serta berpupur perok. Gadis itu menjura dengan hormat sambil bersenyum manis raya mengatakan akan menghibur kedua tamu hotel dengan nyanyiannya sebagai tanda kehormatan. Jin Hang menggelengkan kepala. Anak gadis itu kelihatan bersedih dan hilang harapan. Xiao Hang menjadi ibah hatinya. Kau boleh nyanyikan satu lagu, Xiao Hang memperkenankannya. Mendengar ini gadis tanggung itu jadi girang. Cepat ia mainkan alat musiknya dengan lincah. Bibirnya menyuarakan lagu Ong Xiao Kun penasaran. Lagu itu dibawakan dengan nada sedih. Xiao Hang mengambil uang receh kira-kira sebanyak setelah anak itu selesai membawakan lagunya. Melihat uang itu yang dirasa oleh si gadis terlalu banyak ia jadi berdiri menjublak dan tidak berani menerimanya. Jangan begitu banyak, Xiao Xia. Cukup kalau aku diberi 30 ci saja, katanya kemudian sambil menggelengkan kepala. Namun belum habis ia merapatkan bibirnya di saat ia bicara, telapak tangan perempuan di belakangnya telah mampir di pipinya. Anak tak kenal budi. Berapa banyak orang mau berikan, terima saja, goblok maki perempuan itu juga dengan suara keras. Di sudut bibir anak gadis itu akibat tamparan tadi mulai mengucurkan darah dengan meninggalkan bekas tapak tangan memerah di pipinya yang putih. Xiao Hang menjadi tidak senang. Ia mengawasi dengan tajan pada perempuan itu. Tindakanmu terlalu bengis bentak Xiao Hang mengawasi dengan tajam pada perempuan pengiring tersebut. Sebaliknya perempuan itu cepat meminta maaf dengan wajah cengar-cengir. Xiao Hang kembali mengambil luang dua tel dan menyerahkan pada perempuan bengis itu, sambil memerintahkannya keluar sedangkan anak gadis itu ia tahan. Perempuan itu tidak membantah, tapi ketika ia bertindak keluar ia mengerdipkan mata pada gadis itu sambil berpesan, kau baik-baik di sini. Jangan bicara ngaco dan jangan bikin tamu hotel tidak senang. Awas kau. Ya, sahut anak gadis itu dengan badan gemetar. Perempuan itu masih menengok ke belakang ketika ia keluar pintu pekarangan hotel. Xiao Hang memegang pergelangan penyanyi cilik itu dan menariknya mendekat. Ia melihat tangan yang kurus biarpun kulitnya halus tapi kelihatan tak terawat penuh bintik-bintik merah dan kudisan. Ia merasa sangat kasihan. Ibu muka tadi ia bertanya dengan suara lemah lembut. Si gadis cilik mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah luar dengan sinar metu ketakutan. Baru setelah tidak kelihatan perempuan tadi, ia berani memandang Xiao Hang dengan berlinang air mata. Ia hanya mengawasi saja dengan sorot meti mengenaskan. Kelihatannya was-was dan mulutnya tinggal terkatup rapat. Xiao Hang coba menghiburnya dan membujuknya agar mau menceritakan perihal dirinya. Ibuku sudah menutup mata. Begitu juga ayahku, akhirnya ia mau juga bicara dengan suara sesenggukan. Aku anak tunggal kemudian menumpang hidup pada paman yang ternyata gila judi. Perempuan yang tadi ialah yang memeliku dari tangan paman dengan harga 50 cilt perak. Dia yang mengajarku bernyanyi. Sesudah mulai pandai aku diajaknya berkeliling kota menuntut penghidupan seperti ini. Semua hasil pendapatan diambil perempuan itu. Tidak kurang galak juga suaminya sering memaksaku menemani tetamu pria yang merasa penuju padaku semalaman untuk tidur. Pada mulut pertama aku tidak mau dan suaminya yang telah menerima uang 100 cilt sebagai pembayar sewa badanku menghajar aku habis-habisan dan mengancam akan membunuhku. Aku menyerah dan aku dijadikan sapi perahan terus. Oh, huuuu. Bercerita sampai di sini anak gadis yang malang itu menangis keras. Xiao Hang menjadi terharu berbareng juga gusar. Ia merasa gemas juga pada kokonya yang ikut mendengarkan seperti angin lalu saja. Jin Hang tenang-tenang berdiam diri tanpa bersuara dari tadi. Kau dengar. Kau lihat, koko kata Sinona pada kandanya. Anak ini belum berusia 15 tahun, bagaimana ia telah disiksa sedemikian rupa oleh orang-orang kejam yang menggantungkan hidupnya dalam diri anak ini. Terlalu, ia boleh rusak kalau didiamkan terus. Jin Hang menghela nafas. Di dunia ini bukan sedikit orang semacam dia. Kita tidak mungkin sanggup mengurusinya semua, katanya kemudian dengan tenang, kau berikan saja uang lebih banyak dan suruh dia pulang, habis perkara. Xiao Hang termanggu mendengar ucapan kokonya yang dingin dan seperti orang tak. Acu. Ah, begitu saja tanggapanmu, koko. Bagaimana dan apa yang hendak kau buat, adikku Jin Hang balik bertanya. Melihat adiknya seperti orang kurang senang. Kau lihat saja. Aku akan bertindak sendiri, lalu ia memerintahkan anak gadis itu memanggil ibu angkatnya. Tak lama kemudian perempuan bengis itu telah berada di hadapan mereka. Aku bermaksud mengambil anak ini. Di sini ada uang sejumlah 50 cil perat. Kau mau terima atau tidak? Xiao Hang berkata sambil memandang dengan tajam pada perempuan tersebut. Perempuan ini kelihatannya keheranan. Kau menginginkan anak ini, nona ia sampai menegasi bertanya. Tapi aku tidak bermaksud menjualnya. Oh, kalau begitu kau menginginkan keuntungannya. Baik, ku tambah 20 cil lagi. Bagaimana? Perempuan itu menggelengkan kepala. Tidak, tidak. Biarpun 800 cil ia tidak sedia ku jual. Lalu ia tarik tangan anak itu buat diajak keluar. Tapi Xiao Hang telah menjambak baju orang. Dengan suara kerasi yang membentak. Kau beli anak ini dengan harga 50 cil perat. Masih bagus kalau ia kau peras dengan disuruh bernyanyi saja. Tapi dalam usia begini muda sudah kau paksa menemani lelaki di ranjang. Bagus betul perbuatanmu. Kau telah berlaku lewat batas peri kemanusiaan, mari ikut aku menghadap pembesar negeri. Air muka perempuan itu berubah. Ia kedar mendengar perkataan Xiao Hang yang sangat berpengaruh. Ia kelihatan sedang berpikir. Kalau nona suka pada anak ini, biarlah, apa boleh buat, katanya kemudian. Tapi nona mesti pikirkan juga bagaimana penghidupan kami berdua suami istri di kemudian hari. Mana cukup dengan hanya 70 cil? Baik. Ini ku tambah lagi jadi 100 cil, kata Xiao Hang sambil mengeluarkan sekantong uang sebanyak yang disebutkannya yang dilemparkan ke atas meja. Sudah pergi. Eh tunggu dulu. Xiao Hang sudah hendak mendupak pantat orang sesudahnya. Perempuan itu memindahkan kantong uang dari atas meja ke dalam bajunya, tapi ia batalkan karena ingat sesuatu. Kau harus menulis sedikit keterangan mengenai penyerahan anak ini. Siapa nama kau dan siapa pula nama anak ini? Jin Hang tanpa diminta oleh adiknya telah persiapkan alat tulis, diam-diam ia kagum juga pada kekerasan hati adiknya untuk menolong orang. Ia sendiri sudah terbiasa melihat banyak kesengsaraan rakyat akibat penindasan bangsa penjajah. Dalam pengelanaannya bersama Kam Hoat, si kakek banyak menunjukkan kepadanya betapa kemelaratan meraja lelah di mana-mana. Kalau tidak keterlaluan sekali Kam Hoat jarang mau turun tangan menolong orang dalam kesusahan. Tentu saja manusia wajib saling tolong menolong pada yang sedang dalam penderitaan, tapi sanggupkah mereka berdua saja turun tangan menolong mereka? Penderitaan yang dialami oleh anak gadis itu semestinya adalah urusan pemerintah. Sangat banyak yang senasib seperti gadis tanggung itu. Kalau perempuan bengis itu sedia menjual anak gadis itu, ia bisa saja kemudian membeli lain anak gadis. Bagai-nya bukan persoalan sulit. Tapi Jin Hang tidak mau mencegah maksud baik Siow Hong. Tanyakan juga nama suaminya, bahkan ia membantu adiknya. Suamiku bernama Fo Aji. Aku sendiri Si Chio, dan anak ini bernama Pui Eng Chia, jawab perempuan itu. Dengan cepat Jin Hang telah selesai menulis surat tanda penyerahan anak itu kepada Siow Hong. Ia minta perempuan itu menanda tanganinya. Tapi ia tak pandai menulis, jadi ia hanya membubungi cap jempolnya saja. Setelah mana Chiosi tanpa menoleh atau menegur anak angkatnya lalu pergi meninggalkan mereka. Kita jadi berabe kalau membawa anak ini, kata Jin Hang sambil mengerutkan sepasang alisnya. Benar juga. Baik, akan kuatur. Siow Hong kemudian pergi mencari pemilik hotel. Pada memilik hotel ia minta supaya merawat dan menyediakan kamar khusus bagi Eng Chia. Semua biaya penginapan dan makannya ia bayar lebih dulu dengan janji anak itu kelak akan diambil kembali dalam waktu paling lama setengah bulan. Ia pesan wanti-wanti tidak boleh menyerahkan anak itu kepada siapapun, biarpun kepada Fo Aji atau istrinya. Diperlihatkannya pula surat tanda penyerahan anak itu dengan harga tebusan 100 tel perak. Siow Hong juga mengancam kalau sampai terjadi apa pada diri anak itu pemilik hotel yang bertanggung jawab. Mula-mula pemilik hotel keberatan, apabila mengingat tayah angkat Eng Chia atau Fo Aji terkenal bertabiat tidak baik. Tapi melihat tiga potong uang emas di hadapannya, akhirnya ia mau menerima juga, dengan perjanjian selewat setengah bulan ia tidak mau menanggung risiko jika Siow Hong tidak datang untuk menjemput Eng Chia. Keesokan paginya Jin Hong telah bersiap akan berangkat, begitu juga kedua kereta sudah semenjak subuh berada di depan pekarangan. Tinggal Siow Hong yang sedang memberi beberapa petunjuk pada Eng Chia si adik angkat yang pada mulanya memaksa akan ikut pada mereka. Tapi Siow Hong dapat memberikan pengertian bahwa perjalanan mereka berbahaya karena mengawal barang-barang berharga. Barulah setelah Siow Hong menjanjikan pasti akan menjemputnya dalam waktu paling lambat setengah bulan, akhirnya Eng Chia mau mengerti juga. Kira-kira baru berjalan empat li dari Ceng Liong Tin, rombongan mulai memasuki daerah pegunungan yang sepi. Angin bertiup dengan keras. Pohon-pohon berdaun lebat disampok angin menimbulkan suara meneru. Daun-daun yang sudah kering berjatuhan menerpa wajah mereka. Keadaan ini menyebabkan kuda, mereka tak dapat berjalan cepat. Di antara kesyur angin Siow Hong yang kurang sabar dan berjalan di muka ia mendengar suara tangis lirih. Ia lebih mempercepat angkah kudanya melawan arus angin. Tidak lama kemudian Siow Hong melihat di depannya duduk di tepi jalan di bawah sebatang pohon seorang wanita berpakaian dari bahan kasar penuh tambalan sedang merunduk menangis sedih sekali. Kelihatannya ia sampai tidak mengetahui di depannya telah berdiri seorang nona berkuda. Apa yang kau tangisi? Nyonya Siow Hong bertanya. Wanita sekira berusia 30 tahun itu tampaknya terkejut dan angkat kepala memperlihatkan mukanya yang penuh air mata. Aku kehilangan anak, Siow Chia. Ia menyahut dengan suara serak. Aku sedang dalam perjalanan ke Ceng Liong Tin bersama anakku lelaki berusia 7 tahun. Ketika aku pergi sebentar ke tepi sungai anakku menantikan di sini. Waktuku kembali ternyata anakku telah menghilang. Aku berteriak-teriak memanggil namanya sampai serak kehabisan suara, tanpa hasil. Begitu juga aku sudah berkeliling di sekitar sini. Oh, huuhuhuhuh, anakku telah diculik orang, Bun Eng, oh, Bun Eng. Setelah selesai bercerita wanita malang itu menangis lagi lebih sedih dari tadi. Mengapa kau tidak mencarinya agak ke dalam hutan? Mungkin ia bermain-main di sana dekat pohon karet. Siow Hong menjadi kasihan pada nyonya ini, dan ia turun dari atas pelananya. Aku takut, Siow Chia, nyonya itu menyahut sambil memandang ke dalam hutan yang lebat. Di sini terkenal banyak binatang liarnya, oh, Bun Eng, celaka benar nasibmu. Mungkin kita tidak bertemu lagi kalau kau dimakan binatang buah suhu. Oh, Bun Eng, Bun Eng. Sementara itu Jin Hong sudah tiba dengan iringan kereptanya. Dengan ringkas diulanginya cerita wanita itu kepada Jin Hong. Kau tunggu di sini, koko. Aku mau mencarinya ke sebelah dalam, kata Siow Hong lebih lanjut. Jin Hong tidak dapat mencegah, tapi juga semakin menghargai adiknya yang selalu terbuka tangannya menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan. Belum jauh berjalan sambil terus-menerus berteriak memanggil nama Bun Eng, Siow Hong mulai memasuki deretan pohon-pohon yang rimbun dan penuh dikelilingi semak-semak melukar. Suaranya bergema di dalam rimba itu. Siow Hong melihat banyak bekas tapak kaki di tanah, namun bukan tapak kaki anak kecil lah mulai berasa tidak enak hati dan curiga. Perasaannya yang tajam seperti memberitahukan bahwa dirinya sedang dientai orang. Katanya banyak binatang liar, mengapa banyak bekas tapak kaki? Apakah mungkin bekas kaki-kaki pemburu, atau gerombolan yang menculik Bun Eng? Tapi baik binatang liar ataupun gerombolan, Siow Hong tidak menjadi gentar. Ia berjalan terus dengan mat mengawasi kesekitarnya barangkali saja anak yang bernama Bun Eng sedang asik bermain-main dengan daun kering di sekitar situ. Mendadak seutas tambang menjerat kakinya, Siow Hong terperanjat. Bagusnya ia dapat mengimbangi tubuhnya agar tidak sampai terjatuh. Ia bergulingan beberapa kali untuk berdiri lagi di atas kedua kakinya. Sebatang Toya menyamnar pundaknya, ia merasakan kesiul anginnya. Tanpa berpaling lagi ia menyabetkan lengannya ke belakang. Trak! Ha! Penyerangnya keheranan karena Toya kayunya yang besar itu telah patah menjadi dua potong ditangkis oleh tangan halus seorang gadis. Ia jadi memandang kesima pada Siow Hong. Bahkan tak dapat menggerakkan tubuhnya yang telah gemetaran mendapatkan Siow Hong sedang mendekatinya dengan sinar metu, tajam bersinar bagaikan hendak menusuk sampai ke dalam jatungnya. Siapa kau tanya Siow Hong membentak? Orang itu tidak menjawab tapi matanya jadi berjelalatan kesekelilingnya. Kawan-kawannya yang lain telah keluar dari tempat sembunyinya dan lantas mengurung gadis itu. Siow Hong mengikuti pandangan metu orang itu dan ia menghitung pengurungnya yang ternyata ada lima orang yang berparas rata-rata kejam siap dengan senjata di tangan mengancam pada Siow Hong. Seorang yang berkepala botak mendahului menyerang dengan senjata goloknya ke arah pinggang Siow Hong. Dari kera menyerangnya Siow Hong melihat orang ini hanya bertenaga besar tanpa memiliki kepandaian silat yang berarti. Dengan tenang ia menunggu sampai golok hampir mencapai tubuhnya untuk disentil dengan ujung jarinya. Tering. Golok itu terlepas dari genggaman si botak dan tubuhnya telah terpelanting menimpa tubuh kawannya sendiri yang masih saja berdiri. Kesima tidak yakin berhadapan dengan manusia biasa yang dapat mematahkan toyanya sekali tebas saja hanya dengan tangan kosong. Ma Biao Ji, Biao Hei Chu, Cukat Siang tunggu apalagi si botak dalam keadaan rebah memberi semangat pada ketiga kawannya yang belum mau menyerang gadis itu. Dengan serentak ketiganya menyerang dari tiga jurusan sambil mengeluarkan seruan, Cia Cia Aat. Haya Aat. Seorang yang bertubuh pendek bergenggaman sepotong Sam Cia Kun menyerang sambil melompat tinggi. Senjatanya belum sampai menyentuh kulit si Yau Hang dirinya telah terpental kena tersodok perutnya oleh kaki si Yau Hang yang telah bekerja. Menyusul pula yang bertubuh jangkung terpental goloknya dengan pesat dan jatuhnya kebetulan sekali menimpa kepala si botak yang lantas saja belah dan putus nyawa setelah sekali ia berteriak kesakitan. Si jangkung menjadi ngeri melihat kawannya sendiri yang termakan senjatanya. Ia membalikan badan dan kabur diikuti oleh si Kate. Tinggal kini seorang lagi yang matanya picak sebelah bekas terbacok sampai ke dahinya. Kelihatannya ia sendiri yang paling lihai di antara kawan-kawannya. Ia menggunakan senjata tombak yang panjang bercagak tiga yang amat tajamlah mencari-cari kesempatan kelengahan Si Yau Hang dengan gigih sekali. Si Yau Hang tidak dapat begitu saja meremehkannya, apalagi ia hanya bertangan kosong. Tombak itu terbuat dari baja tebal dimainkan cukup lincah oleh si picak. Sepuluh jurus telah lewat. Kini Si Yau Hang telah dapat meraba di mana letak kekosongan orang. Ketika kepalanya diserang Si Yau Hang cepat merebahkan badannya, tapi kakinya telah menyapu betis lawannya. Tak ampun lagi si picak tersapu roboh sambil melepaskan tombaknya. Bagusnya Si Yau Hang tidak mengeluarkan seluruh tenaganya karena menyapu dengan kakinya dalam keadaan tubuhnya melayang. Si picak hanya terkilir kakinya. Tapi rasa sakitnya luar biasa, ia merintih-rintih memegangi kakinya. Kawannya yang pertama tadi sampai menangis keras ketika ia ditarik telinganya oleh Si Yau Hang dan dilemparkan ia terhuyung jatuh ke dekat si picak. Dengan gemas Si Yau Hang mengerahkan tenaga di kedua kakinya berdiri di atas tubuh mereka. Ampuni aku, nona, ratap si picak merasakan bagaimana kerasnya injakan kaki si nona itu. Ampun, aku hanya orang tolol yang terpedaya oleh kawanku titik. Apalagi kawannya sudah mengap-mengap kehabisan nafas. Ia coba membalikan badannya percuma saja, kaki Si Yau Hang bagaikan sebuah kaki gajah beratnya. Si Yau Hang menduga tentunya ada sesuatu jebakan yang telah diatur lebih dulu oleh kawanan itulah mengendorkan tekanan di kakinya. Cepat katakan siapa kalian, dan siapa yang jadi pentolannya. Kalau kau berdusa aku tak mau memberi ampun lagi, bentaknya. Aku Biao He Chu, nona, jawab si picak, dia Tio Tau Chu. Yang lain, aku tidak butuh nama-nama kalian. Yang kemaksud siapa biang keladi kalian potong Si Yau Hang cepat. Ia khawatirkan juga Jin Hang yang menantikan di tepi jalan. Jelas kawanan ini memang sengaja mengatur siasat niat membegal. Ya, baik, nona, suami istri Fo Aji yang jadi biang keladinya. Keduanya mengumpulkan kami dengan maksud balas sakit hati perihal Eng Chia. Bagus kau mau mengaku dengan sejujurnya. Nonamu mengampuni kalian berdua. Tapi awas kalau sampai saudaraku celaka, kalian akan menerima ganjaran yang setimpal. Sekarang kalian harus ikut aku melihat ke sana. Baik, nona keduanya menyahut hampir serempak lalu bangkit mengikuti Si Yau Hang. Mereka tidak berani melarikan diri, sebab mereka tahu kalau Si Yau Hang maui jiwa mereka dengan mudah saja dapat dilakukannya. Biao He Chu jalan tersook-sook, kakinya masih terasa sakit. Begitu pula Tio Tau Chu berjalan dengan lunglai dan celana basah oleh air seninya sendiri. Si Yau Hang tidak menunggu mereka, ia berjalan lebih mirip berlari, sebentar saja ia sudah tidak terlihat lagi oleh kedua bajingan itu. Sadarlah mereka tengah berhadapan dengan seorang pendekar wanita yang lihai. Mereka semakin jari keluar dari rimba hutan itu di tempat tadi ia mendapatkan Jin Hang tidak kurang suatu apa. Tapi kelihatannya ia gelisah dengan mata memandang ke dalam rimba di mana tadi Si Yau Hang masuk. Kemudian keduanya saling memandang rasa girang karena sama-sama sudah selamat. Di pohon di mana tadi perempuan yang menangisi anak yang hilang telah tertambat empat orang termasuk perempuan itu. Jin Hang memberi tanda pada adiknya ke arah keempat tawanannya. Si Yau Hang jadi gegetun. Di antara tawanan-tawanan itu terdapat. Cio si ibu angkatnya yang cia. Salah seorang di antara kedua lelaki itu, tentu adalah Fa Ajiya itu suami Cio si. He Kto Mekar, siasat busuk dari bajingan-bajingan rendah maki Si Yau Hang. Kemudian ia menuturkan pada kakak kandungnya perihal kawanan Biao He Chu yang telah mengetungnya. Baru saja Si Yau Hang selesai dengan penuturannya, He Chu dan Tau Chu mendatangi dengan wajah semakin bias melihat kawan-kawannya yang lain dalam keadaan terikat. Keduanya cepat berlutut di hadapan Si Yau Hang dan Jin Hang. Kalau mereka begini jahat, kita jangan beri ampun lagi kata Jin Hang siap dengan pedangnya. Ampun, Tai Hiap. Oh, jangan kami dibunuh. Tobat titik saya bertobat, tidak berani berbuat jahat lagi, Cio si meratap, sedangkan yang lainnya menundukan kepala tidak berani memandang kepada kedua pendekar itu. Menurut pendapatku, biarlah sekali ini kita beri ampun pada mereka. Kalau nanti kita mendengar kebusukan mereka barulah kita cabut nyawa mereka, kata Si Yau Hang sambil menghampiri tawanan itu. Sekali renggut saja tambang pengikat mereka telah terlepas. Nah, sekarang kalian boleh berlalu, dan ingat kata-kataku. Dan cepat pergi dan sana urus kawan kalian yang terbunuh oleh temannya sendiri. Semuanya berlutut sambil mengucapkan terima kasih dan memberikan janji akan menuruti kata-kata Si Yau Hang. Mereka masih juga dalam keadaan berlutut biarpun Jin Hang dan iringan keretanya telah berbelok di ujung jalan. Si Yau Hang tidak menanyakan lagi perihal bagaimana kakaknya telah menawan Cio si dan lain-lainnya, sebab ia sudah menduga dari semenjak menghajar bajingan-bajangan di dalam rimba itu, tentunya Fo Aji dan kawan-kawannya akan mengepung kereta. Rombongan telah memasuki Provinsi Anhui terus melewati Provinsi Keng Esou. Suatu hari tibalah mereka di kota Kim Leng. Di sana mereka mencari keterangan di mana letak gedungnya lau sunbu. Ternyata pembesar itu berumah tinggal di Seo Chiu. Kim Leng hanya tempat berkantornya. Untuk sebulan lamanya pembesar itu cuti sekalian untuk merayakan sejibnya. Jin Hang tidak memperlambat perjalanan lagi langsung menuju kota Seo Chiu yang lebih dikenal sebagai kota peristirahatan. Jin Hang dan Xiao Hang gembira dapat menyelesaikan tugas dengan baik, sebab selama di perjalanan tak ada gengguan kecuali sedikit kerepotan yang ditimbulkan oleh Fo Aji yang tak berarti itu. Juga dapat tiba lebih cepat dari waktunya, masih dua hari lagi tiba ke hari pestanya. Kedatangan mereka disambut dengan baik begitu Jin Hang menyerahkan suratnya Cho Atiko An. Lau sunbu masih termasuk sanak dengan Cho Atiko An. Membaca surat yang menjelaskan juga siapa pengantar barang antaran yang sangat berharga itu, keduanya dipersilahkan masuk tanpa memakai banyak tata kere lagi. Jin Hang menampit dengan sangat ketika Lau sunbu meminta bermalam di rumahnya sampai pesta selesai. Dengan beberapa alasan ia tetap berkeras pamitan setelah menerima sedikit balasan surat untuk Cho Atiko An. Tetapi entah mengapa pembesar itu tidak segera membuatkan surat balasannya. Bahkan ia masuk ke dalam dan keluar lagi dengan membawa uang 50 cil emas. Jin Hang sampai terperanjat melihat uang sebanyak itu yang segera diangsurkan kepadanya. Terimalah sedikit uang ini, Chin Busu, sebagai tanda terima kasihku atas capelelah kalian berdua mengawal barang antaran ini, kata pembesar itu kemudian. Mula-mula Jin Hang menolak pemberian itu, tetapi karena pembesar itu terus memaksa ia terpaksa menerimanya juga. Yang diherankan pula olehnya, Lau sunbu menghadapi pesannya kelihatan tidak begitu gembira. Wajahnya penuh kegelisahan dan tertawanya selalu seperti dipaksakan. Dari jauh datang mengapa membuang kesempatan untuk tidak menikmati pemandangan alam yang indah di sini? Baiklah, kalau Chin Busu menolak bermalam di sini, di kota ini banyak penginapan yang baik. Sekarang aku belum sempat menulis balasan surat, baiklah kalian pesiar saja beberapa hari di kota ini. Jin Hang tak dapat memaksa orang yang enggan membuat surat balasan. Tapi ia harus mendapatkan surat itu sebagai bukti barang-barang telah selamat diantarkannya. Keduanya tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, mereka habiskan waktu yang dua hari itu dengan pesiar ke sana kemari menikmati pemandangan alam yang benar-benar indah dan hawa pegunungan yang sejuk. Sedangkan keempat pembantunya telah pulang dengan kereta kodanya. Tibalah pada tanggal yaitu hari pesta ulang tahun pembesar lau itu. Tapi anehnya mendadak saja diumumkan pada tamu-tamu yang sudah banyak berdatangan bahwa pesta dibatalkan dan semua tamu ditolak kedatangannya untuk memberi selamat. Diberitahukan juga lau sunbu mendadak saja jatuh sakit. Kedua saudara Chin tidak memperdulikan perihal itu, yang terpenting surat balasan harus dimintanya. Pagi itu juga mereka sudah berada di depan gedung pembesar tersebut. Ketika keduanya masuk, hampir saja Jin Hang bertabrakan dengan seorang penjaga gedung yang berlarian dari jalan tergesa-gesa. Penjaga itu mengawasi Jin Hang dan ia mengenalinya. Chuan tentunya Chin busu dari Lio An, ia menegasi. Jin Hang menganggukan kepala. Dengan hampir berbisik, ia mengatakan justru ia diperintahkan oleh lau sunbu untuk mencarinya karena ada suatu urusan penting. Ia merasa heran atas undangan itu tapi berbareng juga girang yang berarti ia dapat segera bertemu dengan lau sunbu. Sambil berjalan masuk dengan diantar penjaga itu Jin Hang bertanya ada hal apakah hingga kelihatannya sibuk sekali dan juga mengapa pesta sampai dibatalkan. Jiwi akan ketahui sendiri setelah bertemu dengan lau sunbu. Saya tak dapat bercerita banyak, jawab penjaga itu dengan suara agak sedih. Tidak seperti semula kedatangannya diterima di ruang tamu, sekarang mereka masuk terus jauh ke dalam ruangan tengah. Ketika mereka tiba di satu pintu model seperti bulan sabit yang disebut Goatong Mui, mereka berada di satu ruangan yang menghadap pada sebuah kamar yang indah sekali panjangnya. Di mukanya dijaga oleh dua pengawal dengan senjata terhunus. Kedua pengawal pintu dihampiri oleh penjaga rumah dan ia menerangkan siapa Jin Hang dan Xiao Hang. Silahkan masuk, Jin Busu, sedangkan Nona tunggu saja di sini. Tai Jin sedang menunggu tuan di kamar yang Pek Sampong, salah seorang pengawal itu berkata. Xiao Hang sendiri hingga masuk ke dalam kamar yang mengeluarkan bau wangian itu, ia menurut dan mengambil tempat duduk di ruang tunggu. Yang Pek Sampong adalah sebuah kamar dengan ruangan luas yang besar dihias tetanaman pot seperti pohon cudam bue. Begitu Jin Hang melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar ia merasakan hawa hangat yang datangnya dari tempat perapian di bawah dinding di sampingnya. Duduk dekat perapian lau sunbu memakai mantel yang indah berdiri dengan tangan memegang sebuah sapit yang dipakai untuk mengorek borah menyingkirkan abunya. Jin Hang mendekat sambil memberi hormat dan kata-kata selamat. Sunbu tersenyum dan lekas menghampirinya serta memegang lengannya yang ditarik ke arah sebuah kursi. Seraya berkata, jangan banyak pakai peradatan, Jin Busu. Mari duduk. Wajah pembesar itu tampak sangat berduka, tapi menerima kedatangannya, sedikit warna cerah terbayang di dahinya. Tai Jin. Ada urusan apakah Tai Jin mengundangku Jin Hang mendahului bertanya melihat lau sunbu masih terdiam diri saja setelah ia menempatkan pantatnya di kursi. Lau sunbu memasukkan tangannya ke dalam saku baju mantelnya dan mengeluarkan sebentuk boneka anak-anakan yang kecil sekali. Busu sebagai orang Kang Ong tentunya pasti mengenali siapa orangnya yang mempunyai tanda pengenal ini, katanya dan menyerahkan boneka itu pada Jin Hang. Jin Hang memeriksa boneka anak lelaki yang bagus dan rambutnya sebelah kiri ditempeli hiasan kupu-kupu dari kain kuning. Ia menganggukkan kepalanya. Aku dapat mengenali pemiliknya. Jin Hang menerima boneka kecil itu yang diperhatikan dengan seksama, apa Tai Jin kehilangan barang? Wajah lau sunbu mendadak berubah merah, ia memaksakan suaranya sambil menundukan kepala, aku tidak memikirkan jika yang hilang hanya sebuah barang biasa. Justru yang hilang ialah sosi, gundiku, kemudian lau sunbu angkat kepala, biarlah aku berkata terus terang padamu, busu. Gundiku itu paling ku sayang dan tak pernah berpisah dari sampingku. Sekarang ia dibawa lari orang yang meninggalkan tanda ini. Bagaimana aku tidak jadi bersusah hati? Ia dibawa kabur sudah seminggu lamanya, jadi ketika kau datang kejadian itu sudah lewat. Aku sudah berusaha sendiri tapi orang-orangku tak berhasil mencari jejaknya. Jin Hang kelihatan terperanjat karena tidak menyangka yang hilang adalah seorang manusia. Sementara itu lau sunbu tengah mengawasinya dengan penuh perasaan mengharap minta bantuan. Itulah sebabnya aku sengaja mencari alasan menahanmu dengan tidak atau belum membuatkan surat balasan untuk coati koan. Percayalah, besar sekali jasa busu jika kau dapat menolongku dalam hal ini. Bagaiku cukup asalkan sosi dapat dikembalikan padaku dan aku sedia tidak menuntut pada penculiknya. Dapatkah busu menolong? Kalau pada mulanya Jin Hang mengira akan mendapat tugas berat, kini ia menjadi legah hati mendengar kata-kata kelanjutan pembesar itu. Aku tidak berani menjanjikan pasti berhasil atau tidaknya, sebab aku belum dapat meraba dalam hal ini apakah ada hubungan gelap. Oh maaf tai Jin, ya, seberapa bisa aku akan berdaya. Jin Hang terlepas bicara dengan jalan pikirannya yang menduga jangan-jangan sosi memang mempunyai hubungan gelap dengan penculiknya. Ia harus menyelidiki, sebab jika urusan cinta ia tak dapat turut campur tangan. Tidak. Aku yakin sosi telah diculik dengan paksa. Ia menyayangiku, aku tahu sendiri. Kuharap busu dapat menyimpan rahasia kejadian peristiwa ini. Sinar kegirangan terbayang di wajah sunbu dan ia mengambil luang sebanyak 200 cil perak dari dalam lemari diserahkan pada Jin Hang untuk ongkos perjalanan menyelidiki penculikan itu. Jin Hang dan Xiao Hang diantarnya sampai pintu depan. Sambil jalan sunbu mengatakan perihal surat balasan untuk Choa Tikaan akan disuruh orang lain menyampaikannya. Di tengah jalan menuju ke hotelnya Xiao Hang menanyakan ada urusan apa Jin Hang sampai lama sekali bercakap dengan pembesar itu. Dengan ringkas Xiao Hang menerima penjelasan dari kokonya. Kawakan kuantar pulang dulu, kata Jin Hang lebih lanjut. Sudah cukup lama kita meninggalkan ibu. Juga kasihan pada yang cia adik pungutmu itu. Jauh-jauh kita pergi bersama, kata Xiao Hang sambil mesem. Mengapa sekarang kita harus membuang waktu untuk pulang dulu? Mereka telah tiba di hotel dan cepat masuk kamar membenahi perbekalan mereka. Apakah koko sudah tahu siapa penculiknya? Tanya lagi Xiao Hang sambil mengikat pauhoknya. Kalau aku tidak tahu mustahil aku berani menerima tugas ini, sahut Jin Hang sambil tertawa dan akhirnya ia tidak berkeberatan adiknya ikut serta mencari penculik itu. Ia adalah orang yang telah terkalahkan oleh kuning waktu.gahueh di pesta. Sejid ayahnya. Jin Hang menjadi malu di hadapan adiknya menyebut Tian Lok atau calon mertuanya dengan gahu, ayah mertua. Bagusnya Xiao Hang berdiam diri saja. Depak bergelar hundian longkun, setahu bagaimana ia bisa datang kemari untuk menculik gundiknya Lao Sun Bu. Ia memang terkenal buaya titik apalagi kalau yang cantik kata Jin Hang. Lalu bagaimana caranya koko hendak perbuat setelah dapat mencarinya tanya Xiao Hang lagi. Pertama-tama aku akan bicara baik-baik. Bila ia berkepala batu barulah aku menggunakan care kekerasan. Kalau ia sebagai pecundang En So, aku tidak merasa khawatir. Sekarang di mana kita mesti mencarinya? Jin Hang berlaga seperti hendak memukul adiknya yang mengucapkan panggilan En So pada kuning tunangannya dengan matu mengerling menggodanya. Xiao Hang lompat menjauh sambil tertawa. Depak tinggal di Sambun Tau Ging Kang, Chiat Kang. Kita harus menyusulnya ke sana. Ketika itu juga mereka berangkat setelah menyelesaikan pembayaran hotel. Nama The Pek cukup terkenal di Engkang, tidak begitu sulit mencarinya. Pekarangan rumahnya luas ditanami pohon besar. Kedua bersaudara Chin datang sebagai tamu yang baik. Jin Hang mengetuk pintu gerbang yang terkunci. Seorang penjaga pintu keluar menyambut. Dari dalam terdengar ramai gonggong anjing mengiringi atau menyambut ketukan di pintu. Apa ini rumahnya? Dekan Jai The Pek, tanya Jin Hang ramah. Penjaga itu membenarkan dan mempersilahkan kedua tetamu untuk masuk. Tak lama kemudian The Pek muncul. Ia menyambut kedua tamunya dengan kikuk. Apalagi pada Jin Hang yang sudah dikenalnya sebagai saingannya memperebutkan kuneng. Namun kepada Xiao Hang ia mengawasi dengan sinar matu jalang. Jin Hang cepat memperkenalkan adiknya. Mereka masuk ke dalam ruang duduk. The Pek masih terbayang peristiwa pibu di tempatnya Tian Lok. Ia gagal mempersunting kuneng yang cantik dan lihai sekali kepandaian silatnya yang ternyata berhasil merobohkannya. Ia juga tahu Jin Hang diakui sebagai pemenangnya, kini sikapnya pada Jin Hang jadi dingin. Tapi kepada Xiao Hang sebentar ia melirik dengan sinar matu nakal. Xiao Hang membalasnya dengan mendelikan matu ia tak mau memberi hati. Jin Hang juga merasakan sambutan yang tidak mengembirakan ini, tapi ia paksakan diri tertawa sambil bicara urusan Kang O. Barulah kemudian ia menuju ke persoalan sebenarnya menyebabkan mereka berdua datang ke situ. Toh aku benar-benar keterlaluan tiba-tiba The Pek menjadi marah dan ia menuding pada Jin Hang. Toh aku begitu berani sembarang menuduhku. Apa itu bukan pertanda kau tidak memandang sebelah mata padaku? Tanda petik. Jin Hang sudah dapat membadai memang The Pek orangnya yang jadi penculik Soe Si. Tapi ia masih ingin tahu apakah Soe Ste ikut pada The Pek secara sukarela atau tidak. Hian Te E benar-benar keterlaluan Jin Hang balas menuding pada The Pek. Ia dipanggil sebagai Toh aku yang mungkin dianggap sebagai lebih tua, ia terpaksa memanggil Hian Te E pada The Pek. Kau begitu berani mengambil seekor kutu dari atas kepalanya harimau. Aku tidak mengerti kemana tujuan kata-katamu itu saudara Jin. Kemudian The Pek yang mulai tidak mengindahkan Jin Hang berubah panggilan, serta berbangkit dan memperlihatkan wajah marah, Jin Hang tidak banyak cakap lagi. Ia mengeluarkan boneka kecil dari dalam sakunya. Melihat boneka itu The Pek tidak menjadi kaget, ia bahkan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, untuk urusan ini kalian jadi budak pembesar anjing penjajah itu The Pek tidak jari pada Jin Hang biarpun ia tahu Jin Hang adalah pemenang pada Pibu dengan Kun Eng. Ia mau percaya Kun Eng memang sengaja mengalahkan dirinya saja, sebab gadis itu rupanya sudah tertarik pada Jin Hang yang bertampang ke dungu-dunguan ini. Jangan kau pengaruhi aku dengan menyebut nama pembesar itu. Aku tidak takut. Sebaiknya kau jangan campur tangan dalam hal yang tak ada sangkutannya denganmu, orang Shichin. Sikap The Pek menantang sekali, tapi Jin Hang tenang-tenang saja di kursinya. Xiao Hang sendiri sudah berdiri juga bersiap siaga. The Pek jadi serba salah menghadapi kedua tamu yang semestinya dihormati ini. Sesungguhnya tak ada alasan baginya untuk bersikap kasar pada Jin Hang. Tapi hatinya panas, karena Jin Hang adalah saingannya dalam memperebutkan Kun Eng yang sudah lama diincarnya. Ia mencari jalan untuk memanaskan hati orang. Berapa kau terima dari sunbu itu kalau kau berhasil mendapatkan kembali Xiao Xi, orang Shichin? Tanda petik. Bagai ku bukan persoalan uang datang kemari, Hian Teh, kalau benar kau yang menculiknya mengapa harus putar lidah segala balas? Kata Jin Hang tetap dengan suara halus. Apakah kau mengambil gundik orang untuk kau jadikan istri sendiri ataukah hanya datang dari rasa keisenganmu saja? Cepatlah panggil keluar Shou Xi, aku ingin menanyakan apakah ia ikut denganmu secara paksa atau care kekerasan. Lebih baik kau. Belum habis ucapan Jin Hang, The Pek telah menendang meja di hadapannya dengan harapan meja itu akan menimpa badan Jin Hang. Herannya ia melihat Jin Hang sedikit pun tidak bergeming biarpun meja itu akan menghajar kepalanya. Prak! Tanda petik. Bukan Jin Hang yang roboh terhajar, tapi meja yang terbuat dari kayu keras itu yang jadi terbelah dua persis di bagian tengahnya. Mengertilah The Pek bahwa Jin Hang memang lihai dan termasuk seorang ahli Iwekeng yang tinggi. Ku harap janganlah kau turunkan tangan lagi, Hyantue, kata Jin Hang sambil tersenyum manis. Sedikitpun aku tidak memandang enteng padamu biarpun kau telah terkalahkan oleh nonahem. The Pek jadi semakin gusar merasa dirinya disindir. Tapi ia mulai merasa juri pada Jin Hang. Sebaiknya kau kembalikan Shou Xi. Urusan tidak ditarik panjang lagi, begitu pesan Lau Sun Bu padaku yang minta ditolong disampaikan padamu, Hyantue, Jin Hang melanjutkan kata-katanya. Kau benar juga, cinto aku, suara The Pek berubah lunak, tapi diam-diam ia mencari akal untuk mencelakai lawan, aku minta maaf, baiklah sebentar aku akan memanggilnya. Tanda petik, Xiao Hang mengira The Pek akan memanggil Shou Xi, ia jadi senang, mengetahui The Pek telah mengalah. Namun The Pek undur ke belakang sedangkan kedua jarinya dimasukkan ke dalam mulutnya. Siul panjang terdengar. Dari arah dalam terdengar suara gerubukan. Kemudian The Pek berlari ke dalam. Keduanya jadi heran, dan belum mengerti apa yang akan terjadi setelah The Pek berbuat demikian. Keduanya cepat mempersiapkan pedangnya, dan Jin Hang juga berdiri melihat ke arah dalam. Dalam waktu singkat dari arah dalam keluar sambil berlompatan delapan ekor anjing besar yang kelihatannya ganas sekali dan bagaikan singa lapar mereka menerkam pada kedua tamu yang ditunjuk oleh The Pek. Kedelapan anjing itu menerjang serentak sambil memperlihatkan gigi-gigi taringnya yang besar dan runcing. Hati-hati adikku seru Jin Hang seraya memainkan pedangnya. Xiao Hang sendiri telah lompat ke atas genteng. Seekor anjing coba lompat mengejarnya. Tapi anjing itu telah tersabet pedang Xiao Hang jatuh bergulingan ke tanah terkain-kain. Kawannya coba melompat juga dan ia kembali roboh menyusul arwah anjing yang pertama. Tetapi anjing-anjing itu rupanya bandel juga. Dengan kera menunggu di tepi genteng Xiao Hang sendiri berhasil membereskan ekor, sedangkan sisanya yang tiga telah terbabat putus badannya oleh Jin Hang. Ketika mereka mencari The Pek, ternyata tidak berada di tempatnya tadi. Mari kita masuk, Jin Hang mengajak adiknya buat mencarinya ke dalam gedung yang besar itu. Di pertengahan rumah keduanya berpapasan dengan seorang wanita tua yang rambutnya telah memutih semua. Sedangkan jalannya dipimpin oleh dua perempuan muda. Rupanya mati orang tua itu masih awas. Ia menyambut kedua anak muda itu dengan memberi hormat. Cucuku memang kurang ajar. Ia telah berbuat kesalahan tentunya pada Jiwi. Dengan ini aku minta Jiwi sudi memaafkannya, kata orang tua itu kemudian. Kedua saudara itu menduga tentu orang tua adalah neneknya The Pek, yang kemudian menangis. Jin Hang lantas menerangkan apa sebabnya mereka mencari The Pek, dan juga bagaimana mereka telah disambut dengan kedelapan anjing-anjing galak itu. Anak celaka. Semakin lama ia semakin gila orang tua itu memaki panjang pendek, seakan cucunya ada di hadapannya, ah, benar-benar anak ei dan berani bawa lari gundiknya sunbu taijin. Lekas panggil dia kemari. Kedua pembantu itu bergegas masuk ke dalam setelah mendudukan asuhannya. Itu bagus perbuatanmu, binatang orang tua itu memaki dengan sengit kepada The Pek, yang telah datang lantas berlutut di hadapannya. The Pek bahkan tidak berani berkelit atau berkisar ketika nenek itu memukulkan tongkatnya di tubuh cucunya ini. Kau mau bikin aku mati berdiri kejengkelannya? Lekas katakan di manakah sembunyikan gundiknya lau sunbu itu. Kalau masih kau sembunyikan Lekas serahkan pada Chin Kong Cu. Benar Pek, yang menculiknya titik-tatitik-ti sekarang ia tidak ada padaku lagi. Jawab The Pek dengan suara agak gemetar. Kelihatannya ia menakuti wibawa neneknya dan ia sangat menghormat sekali. Lebih lanjut The Pek menceritakan perihal penculikan itu. Ternyata The Pek menculik Soe si bukan untuk kesenangannya sendiri. Ia melakukan pekerjaan itu atas suruhan orang. Untuk itu ia memperoleh hadiah 5.000 cil perak. Soe si bukan berasal dari keluarga baik-baik. Nama sebenarnya Soe Keng Hang Dan adalah seorang bunga raya, hampir sejenis hostes jaman kini atau geiris ha di Jepang. Tapi sayang sekali ia bukan sekedar pelipur lara para tamu-tamu di sebuah kapal pesiar di sungai Chin Hoai yang terkenal itu. Ia memang sangat dikenal sebagai kembang yang pandai sekali melayani setiap pemujanya. Selain pandai bernyanyi dan memainkan macam-macam alat tetabuhan ini juga dapat memasak makanan yang lezat-lezat. Dengan bayaran cukup tinggi ia bersedia memberikan pelayanan memuaskan semalam suntuk. Seorang Siu Chai, mahasiswa, yang telah melakukan pelanggaran hukum bernama Ki Kuan Hoan dalam pelariannya mengembara dengan membawa banyak uang dari hasil penipuannya suatu saat tiba di kapal pesiar itu dan mendapatkan pelipurnya si kembang itu. Mendapatkan Keng Hang yang begitu lues dan pandai memikat hati laki-laki timbul pikirannya yang bagus. Dengan tebusan harga yang amat mahal pada si Germo, Keng Hang diajaknya menghadap Lau Sun Bu. Pembesar itu disogoknya dengan wanita cantik itu. Demikian ia berhasil terhindar dari ancaman hukuman berat, bahkan dibebaskan berkat kepandaian Lau Sun Bu yang membelanya dengan memutar balikan perkara penipuan itu. Di lain pihak berita tentang kecantikan dan kepandaian melayani dari Soe Keng Hang itu telah sampai juga ke telinganya Keng Eng, seorang pemimpin bala tentara di Hang Chiu. Keng Eng termasuk General Hidung Belang yang tertarik pada berita itu. Lalu, ia memerintahkan bawahannya membawa sejumlah uang untuk menebus Keng Hang. Tapi suruhannya kembali dengan tangan kosong, ia terlambat sehari dari Kuan Hoan. Bukan main mendongkolnya General itu, tapi ia tidak putus harapan walaupun gadis itu berada dalam gedungnya Lau Sun Bu di Keng Esou. Ia memikirkan daya untuk merebutnya. Di bawah perintah Keng Eng bekerja seorang Shidi yang masih pamannya Debek. Ketika Debek kebetulan mengunjungi si paman ini menceritakan perihal tergila-gilanya Keng Eng pada Keng Hang. Kalau Chiang Kun itu menghendakinya, aku sanggup menculik Keng Hang, kata Debek menyombongkan diri. Si paman menjadi girang dan ia lantas mengajak Debek menghadap pemimpinnya. Keng Eng menyatakan persetujuannya dan menjanjikan pada pemuda itu hadiah sebesar 5.000 telperak bila berhasil. Sebenarnya Debek bicara tidak bersungguh-sungguh, namun disebutkannya jumlah hadiah sedemikian besar ia terangsang juga. Ia dijamu makan oleh Keng Eng yang hatinya sudah tak sabar lagi. Ia sampai lupa jumlah uang hadiah yang harus disediakan Debek. Jika berhasil menculik Keng Hang bukanlah sejumlah uang sedikit, tentu saja ia sebagai pembesar ia harus membuktikan janjinya. Tapi baginya mendapatkan sejumlah uang itu bukan soal sukar, asalkan buah hatinya yang sudah lama dirindukan biarpun baru mendengar dari mulut orang saja dapat menjadi miliknya. Debek dapat bekerja dengan berhasil tanpa rintangan sedikit punlah berhasil masuk ke kamar Sousi, kemudian di hidungnya diciumkan semacam obat pemulas. Setelah Sousi tak sadarkan diri lagi dimasukkan ke dalam karung yang telah disediakannya. Malam itu juga ia berangkat langsung ke Hang Chiu dengan menggunakan perahu yang disewanya. Di dalam perahu Sousi dibuatnya sadar, dan diancam oleh Debek yang kemudian menjelaskan perihal nasib dirinya yang dirindui seorang General Boan yang berkuasa di Hang Chiu. Sebenarnya bagi Sousi Kang Hang yang memang telah dididik khusus untuk menyenangkan setiap pria yang menyukainya, tidak ambil terduli pada siapa saja ia dikuasai asalkan hidupnya dapat terjamin semakin laki-laki dapat menimbuninya dengan perhiasan emas mutu manikam. Ia bergeirah membuat setiap laki-laki merasa berada di dalam sorga. Ia bahkan tersenyum ketika Debek menjelaskan General Boan itu orangnya masih muda dan gagah tidak seperti lausun bu yang sudah berusia lanjut. Debek lupa dengan wanita macam apa ia berhadapan. Kang Hang tidak ambil pusing apakah laki yang menginginkan tubuhnya muda entah tua keriput entah jelek atau cakap, hatinya tak mengenal arti cinta. Ia cinta hanya pada laki-laki yang beruang. Bahkan ia telah membuat Debek tergir juga melihat ketenangan Kang Hang yang memandangnya sambil tersenyum manis. Kang Hang memang seorang wanita cantik. Jangan khawatir Kong Chu, aku tidak akan berteriak atau merontah sepanjang perjalanan kita ke Wang Chu. Bagaiku tak ada bedanya dalam kekuasaan siapa saja asalkan hidupku dapat terjamin dan tidak sampai disiasiakan. Hanya syaratku, jika setiap pria telah bosan padaku tolonglah aku dikembalikan pada asalku di sungai Chin Ho Ai. Perkataannya teratur dan lembut serta enak didengar telinga. Debek menghela nafas, setelah membukakan ikatan Kang Hang ia sendiri kemudian merebahkan diri. Kelelahannya dapat juga mengatasi gejolak hatinya. Ia sendiri termasuk lelaki senang tubuh molek wanita macam mana saja, tapi ia takut kalau ia berbuat menuruti hatinya, kuatir Kang Hang nanti akan mengadukannya pada Jenderal Boan itu. Jangankan hadiah yang diperolehnya mungkin hukuman berat yang akan menimpannya. Ia memejamkan matanya untuk membukanya kembali ketika ia merasakan tangan lembut halus merabak pundaknya lah merasakan kenikmatan luar biasa dipijat dalam keadaan letih, apalagi oleh sepasang tangan yang telah terlatih seperti Kang Hang yang berparas jelita itu. Tubuh keduanya terlalu berhimpitan dan wangi harum tercium olehnya, tak terasa ia berbalik dan memeluk badan Kang Hang. Hai, nakal ya, nanti kuadukan kau pada kengeng Chiang Kun Kang membentak perlahan menggodanya, sambil memainkan metu dengan genit. Debek jadi terkejut. Ih, gila, jadi berbalik aku yang dikuasainya begitu pikir debek. Mengapa kau iseng? Ya sudahlah kesana menjauh. Kau boleh sambung tidur lagi. Aku juga jadi mengantuk lagi, katanya pula sambil mendorong badan Kang Hang perlahan. Tapi Kang Hang bahkan memegang lengannya dan mengusapnya dengan lembut. Jangan marah penculiku yang gagah tidak. Aku hanya main-main saja. Hektometer. Mari ku buka bajumu, Kong Chu. Sebentar lagi kau akan nikmat tertidur setelah ku pijat. Mau bukan? Setelah berkata begitu Kang Hang tertawa kecil sambil memainkan tangan dan menggerakkan kepalanya dengan gaya menari. Debek terkesiap hatinya, ah, Kang Hang benar-benar gadis yang pandai menggelitik hati pria. Debek berdiam diri saja ketika bajunya dibuka. Ia sampai meremelek dan hampir saja terlena tidur, bila tidak tangan Kang Hang mulai turun ke bawah niat membuka celananya pula. Ah, kau tanya siapa diriku saja tidak, tapi kok lantas ada main nih. Aku tidak peduli siapa kau, Kong Chu. Aku hanya tahu kau pesuruhnya General Boan itu. Semisal aku tahu namamu, besok juga mungkin aku sudah lupa lagi. Begitu banyak nama pria yang ku kenal tapi tak seorang pun yang kuingat wajahnya. Aku percaya. Ya, tapi lausun bu si tua itu bisa kuingat namanya, sebab ia yang terakhir menebusku dari seorang pelajar yang ku lupa namanya. Si tua itu ku layani sebagaimana? Kewajibanku yang mengabdi pada tuannya. Tetapi mau tak mau ia telah menyianyikan kemudaanku. Ia hanya menikmati pelayanananku saja dan jarang sekali. Ah, kau mengerti sendiri bukan? Dari sejak kau memegang bahuku juga aku sudah mengerti, Kang Hong, tapi bagaimana kalau kau ada niat jahat mengadukannya pada General itu? Jangan khawatir untuk itu dan jangan khawatir pula soal pembayaran tak usah kau pikirkan, sebab bukankah aku akan pindah tuan majikan, hub, ah, nah, hai hai nah. Tuh naik pitamnya. Keng Hong tak dapat melanjutkan kata-katanya karena ia telah dipeluk dan disumbat mulutnya oleh bibir deperk yang tak dapat menahan diri lagi. Hai, mengapa perahu ini olengnya tidak wajar? Tukang perahu mengerut tu sendiri, dan juga suara aneh dalam gubut perahunya menarik perhatiannya. Huh, cuih, tukang perahu membuang ludah dan kembali ke ujung perahunya untuk mendayung lagi setelah sebentar mengintip pada bilik gubuk. Ah, edan. Kukira bawa barang apa di dalam kamar, eh, eh, kagak taunya perempuan. Pantas saja dia berani sewa mahal perahuku. Masa bodoh dia boleh menculik dari mana perempuan itu. Tapi kalau dilihat sama-sama pat-pat gulipat barang kali juga pasangan yang kawin lari. Tapi yang benar saja dalam perahuku mainnya. Bikin sial saja. Tukang perahu menggerut tu seorang diri, tapi tak urung ia mempercepat dayungannya mengatasi keolengan yang tak wajar itu, atau juga untuk melupakan hatinya yang turut geringsangan setelah mengintip tadi. Namun kalau kita perhatikan, tukang perahu itu sedang tersenyum, sebab ia telah membayangkan di samping akan menerima sewa perahu yang dua kali lipat dari biasa, ia akan minta tambahan lagi. Ia yakin kalau pasangan yang sedang asik masuk tidak akan sayang pada uangnya, dan besok ia boleh makan besar sekeluarga serta membelikan pakaian baru untuk anak bininya yang sudah tambalan sana-sini. Itulah pikiran seorang nelayan yang sederhana. Dengan demikian Soe Si telah menjadi gundik yang ketujuh dari Keng Eng yang benar-benar mengagumi Keng Hang sekaligus membuktikan berita tentang diri wanita itu tidak salah. Dengan rasa gembira ia menyerahkan hadiah yang dijanjikan pada The Park, setelah semalaman ia menguji dulu, hatinya puas dan bangun tidur setelah matahari terbit tinggi. Demikian penuturan The Park yang tentu saja tentang kisah yang tak dapat dilupakan bersama Keng Hang dalam perahu itu tidaklah dituturkannya di hadapan nenek dan kedua saudara Si Chin itu. Jin Hang dan adiknya mempercayai keterangan The Park. Dengan demikian keduanya juga tidak sampai hati mendesak terus pada tuan rumah, apalagi keduanya juga menghargai si nenek yang ternyata orang tua baik-baik, hanya cucunya saja yang nakal. Setibanya di penginapan Si Hang mengutarakan isi hatinya yang mulai merasa muak pada pembesar-besar Boan Chiu. Semakin lama semakin terbukti keodanan orang-orang bangsa Boan, kata Nona itu, coba saja seorang Chiang Kun dan Sun Bu yang berkedudukan cukup tinggi sampai berebutan seorang pelacur. Terlalu, menurut pendapatku sebaiknya kita pulang saja dan jangan mencampuri urusan ini. Kau benar adikku. Aku juga sependapat denganmu, tapi biar bagaimana kita telah menerima pekerjaan menyelidiki perkara penculikan dan telah menyanggupi akan membawa pulang Sousi. Kalau The Park telah berhasil mengambilnya dari gedung seorang sunbu, mengapa kita tidak sanggup membawa larinya pula dari gedung seorang panglima? Jangan-jangan The Park nanti akan menertawakan kita. Siaw Hang jadi terdiam. Kalau begitu aku turut kau juga. Jadinya kita jalan-jalan ke Hang Chiu, bukan darah muda Siaw Hang yang haus pada pengalaman lebih memenangkan rasa kejemuannya pada bangsa penjajah itu. Karena mengambil jalan darat, Jin Hang dan adiknya memerlukan waktu dua hari untuk tiba di Hang Chiu. Setelah mencari hotel, kemudian seorang diri Jin Hang jalan menyelidiki gedung kengeng yang megah dan kelihatannya terjaga rapi. Tapi pada bagian belakang gedung kelihatannya tidak dijaga. Malam hari Jin Hang dan Siaw Hang telah melompati tembok belakang dan langsung berada dalam pekarangan gedung Chiang Kun Ho. Keduanya memakai pakaian ringkas warna hitam. Untuk masuk ke dalam taman mereka harus mendongkel pintu kayu yang terpalang dari dalam. Sekarang mereka telah berada dalam taman yang berhubungan langsung dengan gedung induk. Ketika keduanya jalan perlahan-lahan berindap-indap tiba-tiba terdengar tindakan kaki dari dalam gang yang terdapat cahaya penerangan. Mereka cepat menyingkir ke tempat gelap di samping Lorak. Terlihat dua orang penjaga yang biasa dipanggil Ko Sipji, Ronde Malam, yang seorang memegang golok dan yang lain tombak. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap. Kenapa si Ong belum juga datang, sekarang kan sudah waktunya ganti giliran, ah, dia memang jadi kebiasaan kalau tidak disiram air tidak ingat tugasnya. Tentu ia sekarang sedang mengeros. Aiyah. Tanda petik. Kedua Ko Sipji itu hanya dapat melihat berkelebatannya dua bayangan atau senjata mereka telah terlempar. Sedangkan tengloleng yang dipegangnya terjatuh jadi padam. Keadaan sekitar tempat itu jadi gelap gulita. Keduanya tak berkutik di tanah di bawah injakan kaki tamu-tamu malam itu. Kalau kalian masih ingin hidup, cepat beritahu di mana letak kamar Citi Enai-nai Bentak Jin Hang ke dekat telinga mereka. Dalam keadaan ketakutan mereka seakan berlomba-lomba bicara memberitahukan letak kamar yang ditanyakan. Kedua randa malam itu kemudian ditotok supaya pingsan beberapa jam lamanya, lalu diseret ke tempat tersembunyi. Sousi ditempatkan di sebuah kamar terpisah. Dari dalam kamar masih terlihat cahaya yang menembus kertas jendela. Ketika Jin Hang mengintip melalui lobang yang dibuatnya di kertas jendela ternyata di kaki pembaringan kelihatan dua pasang sepatu lelaki dan wanita, Jin Hang lompat kembali ke atas genteng di mana adiknya menunggu. Ciyang Kun Bang Pak sedang renengeloni bundik barunya. Bagaimana kita mesti turun tangan katanya berbisik di telinga adiknya. Ciyiyiyiyiyiyiyis, pakai diceritakan segala begituan. Ciyang Kun macam dia ada punya kemampun apa untuk ditakuti siau hang menggerutu perlahan, kita masuk saja dan bekuk keduanya. Pada sosik kita jelaskan maksud kedatangan kita untuk membawanya kembali pada sunbu. Suka tidak suka kita boleh bawa kabur saja. Ah, kau bicara enak saja. Depeg telah berhasil bekerja menculiknya dengan rapih. Kalau kita bertindak kasar tentu akan jadi bahan tertawaannya saja. Lagi yang kita hadapi bukan sembarang orang. Sebagai Ciyang Kun setidak-tidaknya ia mengerti silat juga. Kedua kakak beradik itu bertengkar dengan suara bisik-bisik di atas genteng. Apa kebisaannya seorang Ciyang Kun paling-paling juga mengatur barisan perang dan memperbanyak bini piaraan siau hang jadi sebal pada jin hang yang selalu bertindak hati-hati atau juga tidak mau kalah saingan dengan pemuda depek bekas saingannya memperebutkan kun eng. Selagi kedua saudara itu berunding mereka tidak tahu bahwa kedua kosip ji yang kena ditotoknya telah ditemukan oleh kawannya yaitu si Ong yang datang ke tempat tersembunyinya kedua penjaga itu. Ong kebetulan lebih giat dari biasa bermaksud menggantikan jaga malam. Suatu kebetulan juga ia lewat di mana kedua tubuh kosip ji itu terbering, lah hampir saja jatuh terguling-guling kena tersandung tubuh keduanya. Melihat keadaan kedua kawannya Ong menjadi panik dan segera memukul gemringnya beberapa kali dengan kode adanya bahaya, pertanda adanya tamu malam yang tak diundang. Sebentar saja keadaan sekitar halaman gedung itu menjadi ribut dan lampu-lampu teng dinyalakan di mana-mana bagian sehingga sekeliling gedung itu menjadi terang-benerang.